Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengapresiasi seluruh pelayanan kesehatan yang turut berjibaku menghadapi pandemi COVID-19, utamanya bagi para tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang terlibat. Wakil Wali Kota berterima kasih kepada 31 rumah sakit rujukan COVID-19 bersama 80 UPT Puskesmas, 114 klinik utama serta 200an lebih klinik beratama di kota Bandung yang selalu sigap dalam merespon penanganan setiap kasus. Walaupun sekitar 40 persen pasien yang datang justru warga luar kota Bandung, ia tak memungkiri jika perang melawan pandemi COVID-19 sangat menguras energi, terlebih ketika memasuki gelombang kedua dan membuat kasus konfirmasi COVID-19 meningkat tajam. Namun ia bersyukur atas uluran tangan semua pihak di kota Bandung pandemi COVID-19 bisa tertangani dengan baik. Walhasil berdasarkan semua indikator yang ada, kondisi pandemi di kota Bandung saat ini cukup terkendali. Saat ini ungkapnya Pemkot Bandung berupaya mendongkrak perekonomian masyarakat dengan memberikan relaksasi secara bertahap. Selain itu, Pemkot Bandung juga menargetkan vaksinasi menyasar 1.952.358 orang. Saat ini pemberian dosis pertama telah melampaui 50 persen dan diikuti oleh dosis kedua yang sudah lebih dari 30 persen.